Tadi gue liat ada balon meletus, bisa kali pinjam seratus. Hold up. Mata lo liat no ga ga gue beli bensin no kosong. Masalah semuanya jadi kosong nih kayak janji pejabat. Wah tapi ada bedanya. Janji pejabat kosong tapi dopet ada isinya. Duh kita ngisi bensin 10 ribu tuh rasanya ganteng banget ya kan. Gagah banget tuh ya. Sekarang mahal banget. Bang. Malu. Malu udah ga ganteng lagi. Tapi kalo mau komplain mah jangan di belakang orangnya. Lo kalo ketemu pejabat langsung ya lepain cium tangan pak. Cuman sih. Gak bakal gue kalo ketemu orangnya eh langsung. Eh lo kerjain bener. Jangan cuma naikin harga bom bensin. Diep-diem. Malem-malem. Kayak gue bilangin gitu. Tadi yang protes-protes. Ahok-ahok. Protes-protes BBM kan. Nih langsung protes di depan kamu seharusnya. Ya Allah aku pasahkan diriku sepenuhnya pada saat ini. Gak bakal gue kalo ketemu. Lihat kan. Lihat kan. Langsung cium tangan kan. Langsung kan cium tangan kan. Langsung cium tangan kan. Langsung cium tangan kan. Gak ngomong pas. Gimana tadi? Ulangi lagi. Tentang aja. Sering-sering pak naikin harganya bagus banget. Wah itu bagus banget. Karena jadi uang bensin jadi lebih gede sekarang. Tapi betul pak. Kalo harga BBM naik enak pak. Nih pak Ahok uang bensin 2M. Wah itu sebetulnya ya. Bukan mau belah diri. Banyak orang salah paham. Soal BBM subsidi. Pertamina itu sangat dirugikan. Serperusaha ketika subsidi. Misalnya contoh ya. Pemerintah cuma kasih. Pokoknya subsidi hanya boleh nombok seribu rupiah per liter. Tahu-taunya harga minyak naik nih. Makanya presiden juga katakan gak boleh naik. Cuma kalau bandingkan gampang kok. Kan ada sekarang kan ada swasta juga yang jual bensin gitu ya. Begitu harga dunia naik dia pasti naik tuh. Pertamina kagak naikin. Lalu kita ngapain? Ya nombok. Ya nombok. Nah kalo sampe udah kepepet pemerintah bilang ini boleh naikin lah. Kenapa? Khawatirnya gak dapet nutupin. Oke. Tapi mumpung ada ini. Langsung pejabat Pertaminanya. Sampai datang di PDP. Pokok Direksi Pertamina. 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 Kopi Indonesia. Istirahatkan raga dan pikiran kalian dari kerasnya kehidupan. Dengan secangkir kopi nikmat dari kopi ABC susu. Karena kopi ABC susu dibuat dengan campuran sempurna kopi bubuk asli, gula dan susu yang menciptakan secangkir kopi susu asli nikmat. Mantap kopinya. Kopi ABC susu, kopinya asli, rasanya pasti. Saya mah tadi mah acting aja. Asli mah saya ngefans sama bapak. Saya setuju dengan kebijakan bapak. Beneran ngefans juga? Bener bener. Mana buktinya? Aku gak percaya. Nih. Saya dulu pernah ngefans sama bapak sampe saya ngelukis. Ini lukisan dari temen saya di jaket saya tuh. Ini kok CDK ambil kesempatan gitu ya. Tadi dia marah-marah katanya ya. Iya. BBM naik. Apaan marah-marah? Bisa batuk doang ahok-ahok gitu tadi. Wiss. Nah. Mbak Kisahl nyampe lukisannya. Karena udah di tanda tangan ada yang mau bayarin ga nih? Nah iya. So kalau ada yang mau cek di keranjang kuning temen-temen. Ini udah jadi. Yang ada foto Pak Anus juga udah ada kan kamu Pak? Ada. Jangan GR Pak. Saya semuanya nyapin saya mah. Saya kan gitu. Saya mah setiap ada bintang tamu semuanya saya siapin. Kemarin foto di wallpaper. Sekarang lukisan. Ntar juga ntar di tattoo gitu. Pokoknya saya siapin. Karena saya emang. Mau melakukan apa yang pejabat lakukan. Apa sih? Menjilat. Kita yang kita tau kan. Iya. Pak Ho itu kan orangnya kalem. Gak suka marah-marah. Hah terbalik. Hah? Yang kita tau suka marah-marah. Masa sih? Kalau lu gak bayar pajak. Mau tutup. Desk hotel lu. Lu kasih tau-tau. Gua lah banget. Gua lah banget. Mau ngaduh doma terus. Kalau gak suka dengan saya sebagai gubernur. Silahkan kirim calon melawan. Lu korban TV lu. Jadi aslinya gimana itu Pak? Sebenernya gimana Pak? Ya makanya susah juga ya. Dia bilang marah-marah. Iya sih memang faktanya marah-marah. Sekarang rekaman digital kan gak bisa bohong. Iya. Tapi bener Pak. Cuma. Mesti tau dulu. Oke. Saya tuh. Milih-milih marahnya. Biasanya saya marah sama orang tuh kayak gini tau gak. Kalau dia bodoh sih gak apa-apa. Aslan nurut. Kalau pinter. Gak apa-apa juga. Aslan mau ngajar. Jadi jangan jadi orang udah bodoh kagak mau nurut. Pinter kagak mau ngajar kan. Ya kurang ngajar. Ya mau marahin. Nah itu masalahnya. Itu. Aku pernah baca sebuah artikel Pak. Itu dibilang katanya. Pak Ahok ini ngaku. Waktu SD katanya. Ngerokok. 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 Sampe bikin ranjang tidurnya kebakar. Untung ranjangnya ranjang besi ya. Tapi kasurnya kan kasur kapuk dulu. Ini sama teman-teman ngerokok terus kejatuhan pun tuh. Wah langsung hampir air kulkas. Siremin. Tapi kita gak sangka namanya kapuk itu udah men. Udah ya. Menjalannya mana-mana kita nyireminya cuma. Disitu doang. Disitu doang. Laginya begitu. Kita kaburin pulang semua. Pembatu pada teriak. Asap satu kamar. Itu pada nyiremin semua kebakaran. Habis itu ya. Dimarahin bapak gak? Bapak ibu saya pulang. Ngemarah sih enggak. Cuma bapak saya narik kuping saya. Ibu saya cubit pantat saya. Baik kuping saya agak panjang ya. Tapi sejak itu aneh juga tuh. Kenapa tuh? Gak pernah mau merokok lagi. Saya sekarang jadi paham pak. Kenapa bapak identik dengan marah-marah. Dan diangkat jadi komisaris Pertamina. Kenapa tuh? Karena bapak sama bensin punya kesamaan. Apa tuh? Gampang kesulut. Atau bisa jadi karena Pertamina juga kasihan. Kenapa tuh? Ayo Ahok gabung sama kita. Dimulai dari nol ya. Waktu jaman kecil. Pak Ahok ini sering renang sama temen-temennya. Di area apa ya? Areanya tuh punya privilege itu untuk renang disitu. Buat renang gratis. Iya. Tapi pak Ahok tidak pakai cara privilege orang tuanya. Jadi dulu tuh mungkin peninggalan Belanda kali ya. Jadi ada dua kelompok lucu sekali. Bioskopnya pun beda. Untuk staff namanya Wismaria. Itu hanya nonton. Khusus anak-anak yang staff. Tapi untuk yang pegawai bawahan. Itu ada yang namanya MPB. Medan Pertemuan Buru. Jadi itu bioskop juga. Ini peninggalan. Iya. Jadi nonton beda. Semua kelas berbeda. Nah kebetulan temen-temen saya itu. Banyakan anak-anak pegawai yang bawah itu. Jadi kita gak bisa pakai yang mewah kan. Saya nonton juga ikut-ikutan yang MPB itu juga. Nah jadi udah. Kita ya gelap-gelap lah. Loncat gimana aja. Supaya orang belum berenang tidak pakai gitu kan. Hormat pak. Iya. Karena pak Ahok ini punya privilege bapaknya. Tapi gak dimanfaatin. Iya. Jangan kayak temen saya pak. Sekau manfaatin privilege bapaknya pak. Bapak saya kan presiden. Gitu. Aduh yang kayak gitu ya. Tapi dengan caranya pak Ahok ini sebenernya. Dari kecil sudah merangkul. Apa itu emang sebenernya dirangkul untuk nanti maju ke politik dulu pak? Dari kecil cita-cita saya ya mau jadi konglomerat. Bapak saya sih yang selalu katakan. Jadi orang kaya itu urutan nomor 7. Jadi yang paling mulia itu jadi pejabat. Itu nomor 1. Kenapa? Karena menentukan nasib orang banyak. Saya selalu bilang apa teman-teman gitu kan. Kalau kamu mau kaya ya jadi pengusaha. Jangan jadi penguasa H. Udah penguasa. Pengusaha lagi. Namanya penguasa H. Ada tuh pak sekarang pak? Banyak yang. Tantang pak. Banyak. Tantang pak. Kamu lihat aja. Ada beberapa orang yang tadinya tidak kaya raya. Sudah jadi pejabat jadi kaya raya. Atau dia udah jadi pengusaha. Lalu masuk ke politik. Manfaatkan fasilitas tambah kaya. Makanya kasih contoh satu aja pak. Nanti kami cut pak. Enggak sih enggak dikasih. Jangan dulu mas. Biar nyebut dulu. Gampang kok. Kamu lihat aja ketua umum-ketua umum partai. Yang dari pengusaha. Aaaaah. Paket paket paket. Aduh. Aaaaah. 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 Hei. Tenang, tenang, tenang. Apa? Lo emang enak aja enggak prisin di kawal. Gue kan kagak. Bapak gak tau ya. Kalau mas kaya sedikit umum partai. Hahahaha. Hahahaha. Finish him. Aku tau kok. Aku tau. Aku tau. Merahnya sama. Tapi merahnya ada mawar. Aduh. 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 Saya tuh sebenernya penasaran. Dulu waktu pertama kali bapak saya kan. Dengan Pak Ahok nyalonin sebagai gubernur DKI di 2012 ya. Kan waktu itu bapak saya sebenernya ngajak Pak Sandiaga Uno. Untuk menjadi wakilnya. Tapi gue tolak. Oh gitu. Abis itu. Apa aja nyesel sampai sekarang kan? Hahahaha. Nyesel apa keki sama gue sampai sekarang? Hahahaha. 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 Yain ngomong Di situ ditawarkan lah Pak Ahok gitu. Katanya bapak itu tanya Lu punya duit berapa? Katanya Pak Ahok punya duit tapi akhirnya Waktu udah jadi pran, katanya gak ada duit, pak. Jadi waktu itu. Ata tim lah dari UI, semua tuh. Mereka pengen sekali Pak Yoko itu menjadi, Gubernur DKI. Disuruh lah nyari siapa wakil yang paling pantas buat beliau. Keluar nama 12 nama, ada nama saya di nomor 12. Survei lagi, tetap paling bawah. Masih dibuang lagi dong? Mas Kaisang, jangan, naikin lagi. Udah tinggal 3 nama, saya tetap di bawah nih. Katanya waktu itu Ibu Megal bilang sama Mbak Jokowi, saya minta 2 nama untuk dijadikan wakil. Nah lalu diputuskan masukin nama Ahok. Karena secara hitungan teman-teman politik, kalau sama Ahok kan pasti nambah gak laku. Faktor minus ini. Tapi saya gak tau terawangan ibu gimana, akhirnya udah jam, saya ingat hari Senin kalau saya pendaftaran. Itu jam 1 saya perlu ditelepon siang. Kalau ngomongin sama Ahok, Pak Jujur Bapak adalah salah satu narasumber yang paling ditunggu-tunggu sama penonton. Karena banyak hal kayak gini yang gak keluar, Pak. Kan waktu kecil, beliau gak sengaja dengan rokok membakar ranjang harga ratusan ribu. Pas udah gede, gak sengaja membakar amarah di pulau seribu. Terima kasih. Itu gimana, Pak? Terkait dulu kan menjadi salah satu orang yang akhirnya bersinggungan dengan penistaan agama. Itu namanya politik. Yang lucu itu dipanggil saksi dari pulau seribu. Kan saksi yang laporsinya kan gak ada di pulau seribu. Saya masih ingat, nalain itu ngomong begini. Pak Hakim, kalau Pak Ahok itu nista agama Islam, udah gak sempat di sini, udah kami bunuh di pulau langsung. Bener, iya. Mana bisa makan-makan. Harapan orang kan saksi memberatkan gitu kan. Jadi tentu mesti datangkan saksi yang denger langsung. Kalau potongan kan udah ada yang ngaku tuh. Ada yang edit, ada apa, udah beredar lah itu. Iya, iya, iya. Tapi saya pikir ya, saya selalu katakan gini. Segera sesuatu terjadi, itu atas seizin Tuhan. Ya. Saya pikir seperti itu. Betul, setuju. Saya suka ditanya, kamu mau gak kalau diulang dari pulau seribu terus kamu gak ngomong gak nyinggung sama sekali. Supaya kamu gak masuk. Sebenarnya enggak, saya pilih yang sama. Masuk, kenapa? Ternyata di dalam tuh disediakan lima dokter terbaik dunia. Apa aja tuh Pak dokter? Satu namanya, sinar matahari. Setiap pagi jemur. Ini kayak sebelum covid nih. Yang kedua apa? Orang raga teratur. Yang ketiga, tidur teratur. Yang keempat, makan teratur. Kita punya waktu, entah ya, meditasi yang baik. Kita punya waktu baca buku, nulis surat. Kalau saya ditanyain juga, misalnya seperti Pak Ahok, ya gak apa-apa mendingan masuk. Kenapa ya? Kan keluar jadi komisaris Pertamina. Eh ah 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 ah. Iya, bener dong. Iya, bener kesitu. Makanya sekarang perubahannya beda banget waktu jadi gubernur sama sekarang. Bedanya apa tuh? Dulu kan galak banget ya. Marah-marah mulu waktu jadi gubernur. Sekarang pas keluar, masuk komisaris, gajinya gede, santai. Sebetulnya waktu pertama kayak dipanggil itu, saya tuh mau jadikan dirut. Waktu itu langsung demo, ribut semua. Banyak kerja kita takut dipotong. Apa tugas dari Bapak Emas Kaisan? Minimal tiga katanya. Perbaiki defisit anggaran berjalan. Jadi gimapun usahakan jangan banyak impor. Yang kedua, jangan bikin APBN nombok terus nih sama Pertamina. Lu mesti nyumbang duit dong. Nah yang ketiga apa? Kamu pegang energi harus usahakan tidak terjadi inflasi oleh energi rumah tangga. Terutama dengan transport. Itu tugas. Nah dari itu tiga tahun tuh kita udah dapatkan 3,2 miliar dolar. Jadi orang bilang, pertamina untung sekarang gara-gara jual minyak. Enggak, kita untung tuh karena penghematan. Nah ini ide-ide seperti ini yang ditugaskan presiden untuk kita kerjakan. Sayangnya kadang-kadang direksinya lelet gitu kan. Nah saya udah, kalo disini pasti omelin. Lu jangan paksa gue jadi dirut ya. Terus ngomong ke oknum-oknum dewan politisi. Itu ahoknya tuh komut rasa dirut. Terus gue bales. Gue bukan komut rasa dirut. Tapi? Saya ini dirut nyaru komut. Saya ini dirut nyaru komut. Saya ini dirut nyaru komut. Gaginya ga pun. Respect. Saya bawa ngambil makanan dulu. Kamuu. Berarti tadi itu kan cara-cara untuk mengurangi juga menghemat. Satu lagi dong pak dipangkas. Tunjangan transportasi direksi Pertamina dong. Teruntuk kamu, kamu, kamu yang sedang merasakan beratnya. Menahan rindu. Saran saya nih. Jangan sendirian ditanggungnya. Mending dilanin aja nih. Ini coklat dilan yang 5 in 1. Nah kalo kalian nih yang buat sarapan. Ada juga varian baru dilan waffle. Yang lembutnya bakal manjain hari kamu. Coklat dilan enaknya bikin rindu. Mau ketemu pak Jokowi dong. Wah mau ngapain? Itu dibagi-bagi jabatan. Gak bisa ya? Gak bisa sembarang-sembarang ya? Nah itu juga ada pertanyaan begini. Ini pertanyaan menarik ini. Ini pertanyaan menarik. Bapak yang tanya sama saya. Kalau saya sudah gak jadi presiden, kira-kira pak kok masih bisa ada di Pertamina gak? Saya bilang gak mungkin pak. Kenapa? Ya masing-masing presiden punya temennya kan? Nah. Dia mau taruh temennya dong. Nah tapi untungnya buat saya. Coba kita ngomong jujur. Kau bukan temen presiden, mana mungkin saya jadi kompet Pertamina. Walaupun setelah saya masuk saya bisa tunjukkan saya ada portfolio kemampuan. Tapi kan lebih banyak juga kalau yang sepilih-pilih kan salah juga. Betul. Nah presiden kan tau kan dia udah tau tempatin orang mana yang lebih cocok. Tapi beliau bilang jadi dirut lebih cepet. Eksekusinya. Saya bilang yang penting dirutnya nurut lebih enak pak. Iya. Kalau kan ada bumper kan. Terus saya paling suka jadi wakilnya pak Jokowi. Kalau ada apa-apa yang bumpernya beliau. Eh begitu beliau naikin presiden, eh kena gue loh. Hahaha. Aduh baru sadar. Nah itu. Ya. Saya suka sama pemimpin-pemimpin yang seperti ini. Ini baru namanya transparan, jujur. Jujur memang karena orang dalem. Jujur karena memang. Iya iya. Dikasih. Tapi ngomong minuman kok gak kasih ke gua cuma dua gitu. Buat bapak memang satu. Kita masih coba dong. Satu buat bapak, satu buat mas kesan. Ini infusion coconut water 100% air kelapa murni. Saya test dulu. Boleh coba minum dong. Ini salah satu UMKM kami pak. Karena kebetulan kami tuh punya namanya Rans Nusantara Hebat. Yang bakal buka di BSD tahun depan Februari. Ya ini salah satu bentuk. Pahok support UMKM. Nih coba pak. Asli apa gak? Asli pak. 100% air kelapa murni. Wah rasa asli bener. Bener pak ya. Asli sih. Kalau kata nak jasa obrolan kita hari ini daging semua pak. Menjawab kekeluar-kekeluar netizen. Lupa yang bisa lho. Bisa kalimat 3 acara ini ya. MC MC aja dulu ya kan. Ini bisa juga kok dibawa ke talkshow-talkshownya Pertamina pak. Ini kita harga paketan ini. Nah sekarang yang serulah kita akan main game sama Pak Hock. Yaitu BTP. Banyak tau pilihannya. Kita kepo. Bapak harus jawab cepat. Jangan cuma marah-marah yang cepat. Ayah harus jawab cepat ini ya pak. Oh saya udah berubah sekarang. Oh udah berubah jadi gimana pak? Udah. Saya ini lagi ikut terapi. Saya lagi ikut 3 terapi penguasaan diri. Satu. Belajar main golf. Mesti delay. Oh. Yang kedua. Belajar main piano. Kalau golf kan master memory. Piano itu finger memory kan. Oke. Yang ketiga. Saya belajar tulis mandarin. Bisa 14 stroke. Mesti sabar kan. Itu terapi. Kalau kata ibu saya ada bonus satu lagi. Apa tuh? Dapat istri orang Jawa. Iya. Kalau kita ngegas sedikit. Kok ngegas? Iya dia pak. Ngegas dimana? Udah turun 90% nih kalau bilang. Istri bapak suka ngomong gini gak? Oh juga susu-susu Thomas gitu. Baru pundak udah bilang susu. Gimana sih? Oh juga susu itu apa sih mas ketak? Jangan buru-buru. Iya. Tapi kalau kita yang orang Sumatera gak ngerti kan. Gak tahu. Itu cerita teman saya waktu saya sekolah SMA. Teman, ceweknya Jawa. Teman saya tuh orang Sumatera. Waktu hujan dia tarik cepet kan. Lalu si ceweknya bilang. Wujudku susu mas. Baru pundak sudah bilang susu. Makanya saya inget banget cerita itu. Oke. Sekarang kita akan membaca. Pertanyaan untuk Pak Ahok. Jawab cepat. Gubernur atau Komisaris BUMN? Komisaris BUMN. Pertamina. Bukan jawab BUMN. Kalau BUMN kecil payah juga. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Lo mesti kasih yang jelas bos. Oke bos. Jangan besok-besok kalau dipindahin ke urusan bandara nanti loh BUMN juga. Mentang-mentang gak apa-apa jadi dipindahin. Aduh. Udah basah banget ini. Licin malah kalau di BBM ya. Gak gacau banget. Lanjut. Dikritik atau mengkritik? Dikritik. Oke. Galak atau lembut? Pengennya lembut. Gak bisa jadi galak aja. Pilih yang gampang aja lah. Di fitnah atau memfitnah? Di fitnah dong. Mending di fitnah. Kalau di fitnah kan disayang Tuhan. Oh iya. Di fitnah jadi Komisaris. Iya. Bisa aja lu. Iya oke ya. Iya. Yang mau fitnah? Coba bayangin jadi gubernur. Kere bos. Iya. Betul betul betul. Iya bener bener. Kere. Udah gak ada waktu gak ada duit lagi. Pak tapi ngomong-ngomong lagi. Ini udah kan pertanyaannya kan. Nah ngomong-ngomong tadi balik lagi ke terapinya tadi pak. Kan yang tadi terapinya adalah tadi masal memori. Main golf. Piano finger memory. Tul apa? Nulis apa tadi? Mandarin. Mandarin. Biar apa itu pak? Itu mesti sabar. Sabar. Mesti kiri kanan atas bawah. Tapi kan harusnya yang dijaga yang mulut pak. Gak ada terapinya pak. Oh iya. Itu betul. Jadi saya baru ditanya. Saya ditanya sama asiswa. Sebenernya punya temen yang jujur aja. Jangan. Jangan begitu apa kalau ngomong. Gitu aja. Tapi itu bener. Bapaknya selalu katakan. Tepat sumu mega bilang. Tadi gue cerita kan. Dari selotip. Selotip ajaib. Buat. Lem itu mulut. Bapaknya. Mas Kaisang. Iya. Selotipnya. Baru satu hari. Lepas lagi. Tapi untungnya apa tau gak. Saya ditanya kan dari. Waktu saya ke call center nya Pertamina 135. Pak. Apa sih saran bapak. Saya ngomong mahasiswa. Maksudnya tanya sama saya. Bapak jadi pejabat. Apa yang sudah bapak lakukan. Apa yang belum bapak lakukan. Saya bilang. Saya udah lakukan. Serve the people. Serve them. Melayani mereka. Sudah saya lakukan. Yang kedua. Answer them. Saya jawab semua. SMS. WA semua. Ketemu orang. Masa saya jawab. Ini juga berlaku untuk call center. Kamu mesti serve them. Answer them. Yang ketiga yang sebelum saya lakukan dulu. Apa. Speak good words to them. Ah. Nah jadi sama kamu call center. Itu yang saya lagi belajar. Kamu harus gunakan kata-kata yang baik. Waktu. Melayani orang. Menjawab orang. Speak good words to them yang gak ada. Nah golf itu. Termasuk. Piano itu. Kita betul tuh. Lati nahan. Jadi kita akhirnya masuk satu fase begini. Cepat mendengar. Tapi lambat untuk berkata-kata. Apalagi untuk marah. Tadi kalau piano kan jelas tuh ya pak ya. Apa finger memory. Nah kalau golf itu. Saya belajar satu hal gini. Ini kejadian lucu banget. Ini par lima tuh pukul lima kali lah kira-kira gitu kan. Iya. Saya tuh. Tiga kali. Udah bisa masuk nih. Dua kali udah deket nih. Terus saya lihat ada tukang kebun. Sama satpam. Biasanya saya kasih lah uang kecil. Kasian juga. Pampir gitu. Terus saya tanya. Ada berapa orang pak? Ada tiga orang nih. Terus dia jawab. Lima orang. Kekis ya. Kurang ajar. Udah jelas tiga orang ngaku lima orang. Udah kasih tiga orang aja. Kesel. Begitu ngecip doang nih. Loncat kebangkit. Sampai kesana tambah kesel. Muka lagi. Loncat lagi tau. Saya mikir. Yang salah siapa ya. Saya yang salah. Kenapa gue kepo nanya dia berapa orang. Dia pun udah tau. Duh liat gue tiga orang ya. Mungkin dia berpikir. Lu nanya gua. Ada satpam lain yang mungkin. Tidak ada di tempat. Ya gue ngaku. Lima dong. Jadi bukan dia nipu. Begitu saya sadar itu. Wah saya yang salah. Saya yang salah nih. Terus. Yaudah. Saya jalan pukul. Langsung normal lagi. Aku sekarang lebih. 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 Lebih jawa-jawa juga kan ngomongin. Asik. Enggak ya. Perasaan enggak ya. Enggak juga. Kalem dia sih. Coba kalau dapet istri saya. Pasti beda. Iya. Enggak kalem. Iya iya. Lu sih tadi tadi. Tapi Bapak mau jaim-jaim tuh tujuannya biar apa sih? Nanti kalau. Enggak aku cuma mau kasih impresi kepada Mas Kaisang. Dulu dia kenal saya kan masih bujangan. Masih ya kadang-kadang orang bilang anak ingusan. Ya enggak. Ya enggak. Dia masih belum mengerti. Ini urusan laki-laki belum mengerti. Oh. Sekarang kan udah. Sekarang dia udah paham. Udah matang sekarang Pak. Jadi saya tadi pengen kasih kesan. Supaya Mas Kaisang. Wih. Kok beda ya sekarang ya. Gara-gara lu sih jadi sama. Kemana kesannya jadi sama. Lu sama akhirnya. Siapa su? Kalo depan Mbak B, Mbak B aja bilang. Memang udah berubah. Nah ini Pak. Kan udah. Udah menikmati tuh. Menjadi. Dulu pernah di. Jadi Bupati. DPRD juga udah pernah kan ya Pak. DPRD pernah. DPR RI pernah. DPR RI. Terus jadi wakil gubernur. Terus gubernur. Terus sekarang kan. Komisaris. Pertamina. Gak mau nyebut BUMN. Maunya Komisaris Pertamina. Oh ya jelas. Beda. Ya jelas. Bonusnya beda. Bahaya nih Pak nih. Besok presiden selanjutnya. Siapapun yang menang. Temen-temen langsung ngincak. Pokoknya gue mau Komisaris Pertamina. Gagal Pak. Kayaknya yang jadi presiden. Temen gue juga. You sure about that? Masa sih. Jadi. Kira-kira. Kedepannya ya. Kedepannya mau ngapain lagi nih Pak. Mau wapres kah. Atau apa. Iya. Ya minimal. Saya mau jadi presiden. Saya bilang. Presiden direktur. Oh berarti. Kalau direktur dicoret. Jadi presiden. Gak lah. Sebetulnya saya bilang gini. Kalau soal gaji penghasilan. Ya enakan jadi. Di BUMN. Ya. Nah cuma kemarin. Temen saya kasih tau. Eh. Lu jadi wapres. Lumayan juga lu. Bonusnya lu. Kalau berhenti lu. Minjem lu bisa beli rumah. Hampir 100 miliar. Wah lumayan juga ya. Pak minjem Pak. Gopek. Pengharga. Gopek. Belum jadi wapres udah mau minjem. Oke. Gak jadi. Takut gua. Oke 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 oke. Gak lah itu itu. Jadi memang putusannya udah disampaikan. Bahwa kita. Kalau di politik pemilihan tuh. Akan membuat kegaduhan. Ya. Jadi banyak faktor lah. Jadi orang tuh. Ada sasaran tembak. Kalau saya muncul kan. Selalu ada alasan. Ujung-ujung nyerangnya ke. Bapak. Mas Kaisal. Kan targetnya bukan saya. Saya kan cuma sasaran perantara kan. Cuma mana lagi bisa ngumpulin jutaan orang. Kau bukan jual nama saya. Ya betul gak. Gini gini. Gini gini kan. Lu tau gak bedanya. Artis. Sama superstar. Apa tuh Pak. Nah ini kata teman saya. Aku cerita dikit. Aku cerita sama teman saya. Eh. Pada orang ngajak foto lu. Gue tampangnya sih ngeri juga nih. Jangan-jangan gue mau disikat juga. Terus cerita sama teman saya. Eh. Lu jangan seneng dulu. Gue kasih tau lu ya. Beda artis sama superstar ya. Saya suka nonton basket itu. NBA itu. Ada pemain yang gue benci banget. Jadi. Kalau gue datang nonton. Ketemu dia. Gue tetap ngajak foto. Padahal gue benci dia nih. Ah itu superstar. Jadi kalau dia ngajak lu foto semua. Lu jangan seneng dulu. Yang mau bunuh lu juga pengen ngajak foto aman lu. Hahaha. Jadi itu bedanya kan. Oke Pak Ahok. Terima kasih. Seneng gak Pak ketemu sama saya Pak. Gimana Pak. Seneng gak ketemu sama saya. Oh seneng. Seneng. Ternyata kamu lebih cantik daripada di layar. Aslinya. Oh iya. Oh iya. Bapak kan tadi jujur. Saya lebih cantik aslinya kata Pak Ahok. Saya juga boleh jujur Pak. Apa tuh. Kan waktu kalau di TV-TV kan katanya garang banget ya. Tapi ketika ngeliat ketemu aslinya. Pas lagi briefing. Iya. Ternyata jiwa kebapaannya tuh tinggi. Dan seneng itu. Ah enaknya kebapaanku masih muda. Masa bapak-bapak kalau aduh. Masa itu tapi. Ya ampun Pak. Anak bapak udah gede banget cesean Pak itu. Dan yang dulu itu lagi ngejilat. Iya. Iya. Tapi kamu udah menikah kan. Sudah. Ya makanya. Jadi saya udah gak khawatir. Tapi khawatir pengen jadi menantu kan repot. Hahaha. Gapain kan kalau menantu mah. Istri kedua. Hahaha. Hahaha. So many. Tapi yang kedua selalu lebih bagus. Iya. Bagus sih belum tentu. Tapi diprioritasin. Hahaha. Yaudah. Udah mulai sekarang. Mulai sekarang gak mau lagi manggil Pak Ahok lah. Makanya apa tuh? Orang gak galak-galak emas senyumnya manis kok. Terus manggilnya apa? Hai Sugar Daddy. Hahaha. Hahaha. Eh 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 sugar daddy udah kayak chip golf gua sugar daddy. Hahaha. Itu kan itu yang ngejiptakan tuh dari veteran perang Amerika. Iya. Jadi buat chip itu itu sama gak? Sugar daddy. Iya. Itu panggilan di klub-klub kafe di Vietnam dulu. Sugar daddy. Itu makanya. Pak terima kasih Pak Ahok. Terima kasih Pak Ahok. Terima kasih. Terima kasih buat semua udah nontonin PDP Podcast Direksi Pertalina. Hahaha. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.